Selamat pagi semuanya Selamat pagi Kenalkan bagi yang belum kenal Nama saya Dr. Rimi Setiawati Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Atma Jaya Tahun 2000 Sudah lama ya Berarti sudah tua nih Jadi pada abad ke-20 Yang kita lihat disini Bahwa Semuanya itu Satu persatu kita miliki Tapi Pada abad ke-21 Semua ini kita jadikan satu produk Namanya Faber Dimana kita gak usah bawa Ember lagi, gak usah bawa Kamera ya Gak usah bawa kaklu atur dan lain-lain Tapi sudah dikemas dalam Satu produk yaitu Faber Pada abad ke-20 pun Dalam bidang Kesehatan Itu juga begitu Semua dikemas sendiri-sendiri Jika kita ingin mata kita bagus Kita apa? Kita ada keluhan mata Dokter mata akan memberikan Suatu obat mata Mungkin kita mata kita merah Atau kecapean Kita pakai abad Tetes mata Itu khusus untuk mata Begitu juga dengan Organ tubuh kita Misalnya lever Ya Kekebalan tubuh Otak kita Terus Kecantikan Bahkan dengan metabolisme kita Semua itu Kita pakai Satu persatu Pada abad ke-20 Tetapi Pada abad ke-21 Kita sudah menemukan Satu produk yang sangat bagus Yang kita konsumsi saat ini Yaitu Es Plutena Di sini Saya sebagai dokter Akan mengupas sedikit Tentang Es Plutena ini Kenapa Saya ingin mengupasnya Saya sangat Konson Karena Es Plutena ini Kita diharuskan minum Karena Kalau kita bermitra Dengan Satu Member Harus Mengkonsumsi Es Plutena Jika produk ini Yang kita makan Es Plutena Yang kita makan Tidak bagus Apa yang terjadi Dalam tubuh kita Nah Jadi Saya ingin Memberikan Suatu penjelasan Sedikit-sedikit Semoga Bermanfaat Es Plutena Yang kita Minum Yang kita konsumsi Saat ini Adalah Es Plutena Yang sangat Bagus Kenapa Karena Es Plutena Ini Mengandung Golden Rasio Apa itu Golden Rasio Golden Rasio Adalah Gisi Lengkap Dan Seimbang Nah Bagaimana Lengkap Dan Seimbangnya Karena Di dalam Es Plutena Ini Terkandung 6 Karetenoid Apa itu Karetenoid Kita akan Bertanya-tanya Karetenoid Adalah Senyawa Organik Yang dihasilkan Oleh Tumbuhan Dari Hasil Kormoplas Yang sangat Dibutuhkan Oleh Tubuh Kita Nah Karetenoid Ini Bersifat Vitokimia Jadi Apa saja Yang terdapat Dalam Es Plutena Sebetul Karetenoid Ini ada 150 Tapi Yang ada Di dalam Es Plutena Adalah Karetenoid Yang Terbaik Makanya Disebut dengan Gordon Jadi Apa saja Yang di dalam Es Plutena Karetenoid itu Karetenoid itu Adalah Satu Lutein Kedua Alfa Bita Carutin Alfa Carutin Dan Bita Carutin Terus Udamitus Asociacentine Crocetine Dan Ligopene Terus Ada lagi Ada Selain 6 Karetenoid Ini Ada juga Blueberry Black Carin Yang Antioksidannya Juga Tinggi Disamping itu Terdapat DHA Vitamin E Dan B-Compress Jadi Sudah Sangat Lengkap Kalau Kita Cuma Makan Tomat Itu Cuma Terdapat Ligopene Aja Terus Tomat Yang Kita Makan Yang Seperti Apa Nah Kemarin Saya Membaca Bahwa Kalau Kita Makan Tomat Itu Sebaiknya Adalah Tomat Yang Direbus Kenapa Karena Tomat Yang Direbus Menghasilkan 100 Kali Klikopeng Dibanding Kita Makan Mentah Tapi Berapa Lama Kita Mubusnya Kita Nggak Tahu Itu Belum Ada Penelitian Tapi Memang Kalau Kita Mengkonsumsi Ligopene Kita Akan Terhindar Untuk Minimal Mencegah Kanker Kanker Apa Saja Kanker Prostat Dan Kanker Bayudara Makanya Setiap Perempuan Diwajibkan Setiap Hari Konsumsi Tomat Untuk Mencegah Kanker Bayudara Begitu Juga Tidak Ketinggalan Dengan Bapak Bapaknya Untuk Mencegah Kanker Prostat Konsumsi Apa Bapak Bapak Tomat Terus Saya Akan Bagungkan Dengan S-Lutena Terus Untuk Mata Mata Kita Perlu Sekali Adanya Lutinin Dan Beta Karotin Beta Karotin Dan Lutinin Sangat Bekerja Sama Untuk Mata Yang Sangat Baik Dicampur Dengan Sia 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 Itu Fungsi Yang Paling Bagus Untuk Mata Kita Itu Adalah Karotin Yang Paling Bagus Untuk Mata Kenapa Kalau Orang Minus Orang Plus Orang Silinder Orang Glokul Orang Katara Bisa Diatasi Dengan S-Lutena Karena Adanya Kombinasi Antara Lutein Beta Karotin Dan Sia 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 Terus Apalagi Kenapa Ini Saya Kupasnya Tunggu Kenapa Di dalam Tubuh kita Orang Kenakan Contohnya Kenapa Bisa Mengkonsumsi S-Lutena Kenapa Karena Di dalam Karotin Ini Itu Kerjanya Manfaatnya Intersel Jadi Sel Antara Sel Itu Sering Memperbaiki Dan Kita Tahu Bahwa Karotin Yang ada Di S-Lutena Ini Fungsinya Apa Tahu Ada Yang tahu Nggak Bapak Kenapa Kita Minum S-Lutena Ini Dengan 6 Karotin Yang Dihunggul Ini Sebenarnya Ada Apa Dengan Karotin Ini Apa Sifatnya Sampai Semua Penyakit Bisa Diatasi Orang Sakit Bisa Sehat Orang Sehat Kenapa Karena Di dalam Karotinoid Ini Fungsinya Adalah Satu Sel Yang rusak Akan Di Perbaiki Setelah Sel itu Rusak Diperbaiki Akan Di Aktifkan Kalau Sel itu Tidak Diaktifkan Dia Tidak Bisa Membelah Diri Karena Sel Yang ada Di dalam Tubuh Kita Maku Hidup Itu Sel Yang Membelah Jadi Dari Satu Jadi Dua Dua Dari Seperti Sistem Kita Yang Pake Binary Satu Dua Empat 16 18 Sel Kita Pun Seperti Itu Jadi Dari Sel Itu Kerjanya Introsel Sel Saling Mengisi Mana Yang rusak Jadi Ada Tembus Jadi Saling Mengisi Siapa Yang rusak Diisi Nah Disampai Itu Karotinoid Kita Itu Sangat Bagus Kenapa Kalau Kita Kan Orang-orang Bila gini Wah Sampai Kapan Saya Makan Ini Karotinoid Ini Es Nutena Saya Bilang Sampai Bosan Sampai Tua Sampai Tidak ada Menenggal Kenapa Karena Semakin Kita Minum S-Tenna Yang Mengandung Karotinoid Ini Semakin Bagus Karena Di Dalam S-Tenna Ini Jika Kita Konsumsi Terus Itu Kerjanya Di Dalam Sel 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 Kita Sering Mengkonsumsi S-Tenna Itu Sel-sel Kita Akan Dibungkus Dibungkus Oleh Karotinoid Karotinoid Ini Terkena Suatu Kemasukan Priradikal Radikal Bebas Maka Dia Akan Ditolak Oleh Karotinoid Ini Yang Merupakan Antioxidan Jadi Antioxidan Itu Sama Diperlukan Oleh Tubuh Kita Untuk Menangkal Radikal Bebas Karena Kalau Kita Terlalu Banyak Radikal Bebas Maka Terjadi Suatu Penyakit Di Tubuh Kita Saya Sendiri Sebagai Dokter Kalau Ada Orang Diabit Diabit Itu Radikal Bebas Terlalu Banyak Di Dalam Dibungkus Jadi Saya Suruh Makan Obat Yang Mengadu Antioxidan Tinggi Aksasantin Kalau Ada Yang Denger Aksasantin Itu Antioxidan Tapi Begitu Saya Kenal Es Kultena Saya Merasa Aksasantin Tidak Perlu Mending Saya Makan Buatan Sayur Dengan Antioxidan Yang Tinggi Karena Makan Dan Sayur Ini Lebih Bagus Tidak Ada Efek Sampingnya Blueberry Black Karen Pun Mengandung Antioxidan Tak Lupa Kita Harus Tahu Bahwa Es Lutena Lutena Disamping Mengandung Carotenoid 6 Carotenoid Yang Terbaik Es Lutena Terdiri Dari 6 Warna Yang Berbeda Karena Tubuh Kita Tidak Bisa Kita Konsumsi Satu Warna Aja Carotenoid Ini Sebetulnya Warnanya Tiga Merah Orange Sama Kuning Saya Suka Iseng Katanya Suka Ditaruh Di Muka Saya Praktekin Saya Orangnya Paling Gak Seneng Orang Ngomong Benar Gak Saya Praktekin Sendiri Jadi Saya Bikin Masker Suatu Saat Saya Lupa Kalau Maskeran Saya Nyuci Seraga Mana Saya Warna Putih Saya Besik Saya Jemur Kenal Wah Hitam Wah Saya Cuci Langsung Pakai Pemutih Saya Gosok Gosok Tinggal Warna Kuning Warna Kuning Saya Pakai Pemutih Tidak Elang Kenapa Saya Bilang Ini Bagus Karena Warna Kuning Itu Tidak Elang Jadi Kalau S-multena Ini Menempel Di Mata Kita Mata Kita Sudah Terhindar Bisa Mengantisipasi Blue light Karena Blue light Itu Cuma Takut Di Warna Kuning Nah Saya Tadi Ngomong Ya Bahwa S-multena Ini Kalau Kita Menusi Terus Akan Membungkus Sel Kita Begitupun Dengan Mata Kita Dia Akan Terbungkus Terlapisi Dengan Sel Warna Kuning Nah Itu Makanya Sering Dikasih Tahu Disini Bahwa Blue light Itu Bisa Kita Tegel Itu Karena Warna Kuning Itu Akan Nempel Jadi Semakin Kita Semakin Tiap Hari Makan S-multena Semakin Bagus Tepuk Tangan S-multena Terus Dengan Kata Lain S-multena Itu Menimbulkan Warna Kuning Itu Sudah Pasti Warna Kuning Itu Dari Agu Yang Terbanyak Ternyata Dari Bunga Marigold Nah Bunga Marigold Itu Mengandung Mute Ini Nah Bunga Marigold Yang Kita Pakai Adalah Bunga Marigold Yang Premium Prem Minah Lutein Sangat Tinggi Jadi Kalau Kita Konsumsi S-multena Tidak Usah Takut Terus Orang Tanya Berapa Banyak 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 Tidak 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 Kenapa Kalau Tubuh Kita Sakit Semakin Banyak Yang Dibutuhkan Karena Kita Akan Lawan Free Radical Bebas Kita Lawan Lawannya Dengan Ante Sedan Ini Dengan S-multena Ini Jadi Kenapa Kita Sering Ngomong S-multena Kalau Kita Orang Sehat Berapa S-multena Yang Kita Butuhkan S-multena Yang Kita Butuhkan Adalah Cukup Tiga Softgel Kenapa Karena Dari Tiga Softgel Ini Kita Sudah Konsumsi Empat Porsi Buah Dan Lima Porsi Sayur Nah Ini Saya Dapatkan Satu Artikel Dari Adik Kelas Saya Dr. Farenity Di Di Rumah Sakit Omni Begitu Saya Lihat Jurnal Dia Saya Tidak Karena Waktu Itu Saya Masih Konsumsinya Berapa Bulan Kurang Lebih Tiga Bulan Saya Baca Jurnal Itu Dan Dia Mengatakan Begini Untuk Mencegah Kanker Kita Setiap Hari Membutuhkan Lima Sampai Sepuluh Porsi Buah Dan Sayur Dengan Warna Yang Berbeda Nah Saya Langsung Gini Yes Aku Sudah Konsumsi S-Lutena Cukup Enggak Ini S-Lutena Sudah Lebih Dari Cukup Untuk Kebutuhan Kita Satu Hari Jadi Perlu Enggak Kita Minum S-Lutena Saya Tanya Tanya Nih Rugi Enggak Kita Ikut Natural Plus Yang Memproduksi S-Lutena Buat Kita Enggak Iya Jadi Kita Bangga Bangga Sekali Kita Bisa Mengkonsumsi Ini Karena Sangat Dibutuhkan Sekali Kenapa Gini Saya Ketemu Lagi Sama Teman-teman Saya Yang Teman-teman Dokter Dia Juga Saya Ketemu Lagi Teman-teman Yang Mereka Di Produk Lain Dia Mungkin Oh Punyaku Lebih Bagus Karena Menentang Globang Wifi Gitu Ya Saya Bila Begini Sebenarnya Sebenarnya S-Lutena Kul Lebih Bagus Kenapa Karena Dia Mau Berbagi Sell Nanti 5 Tahun Kedepan 5 Atau 10 Tahun Kedepan Banyak Sekali Orang Tengah Tengah Kenapa Karena Gelombang Wifi Yang Sangat Jahat Bukan Lagi Polusi Bukan Lagi Makanan Bukan Lagi Stress Karena Tidur Bukan Lagi Karena Jumbo Bukan Lagi Karena Pak Tidak Itu Memang Tetap Ada Karena Itu Berada Di Selingin Kita Tapi Dikamal Lagi Lebih Gawat Yaitu Gelombang Wifi Karena Sekarang Kita Lihat Tidak Ada Rumah Yang Tidak Punya Wifi Terus Kalau kita Kemana Mana Kalau Free Wifi Gue Tidak Masuk Ya Betul Tidak Bapak Bapak Itu Kita Tidak 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 Sadar Jual 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 Topinya Perjual Kalau Dalamnya Tetap Rusak Jadi Satu Lagi Kita Harus Bangga Dengan S Untenah Karena Memperbaiki Selnya Bukan Yang sudah rusak Ditutup Tutupi Bukan Tapi Selnya Ini Dibenerin Dulu Setelah Itu Dibungkus Untuk Menhindari Gelombang Gelombang Tersebut Ya Terus Lulai Lagi Kembali Kenapa Kita Harus Anak-anak Kecil Kita Kasih Kita Esultena Karena Ibu-ibu Sekarang Ini Mau Main Enak Karena Untuk Menghindari Anak Kita Mengganggu Kita Kita Kasih Gadget Kita Kita Kasih Gamenya Kamu Main Game Aja De Biar Ibu Bisa Masak Biar Mama Bisa Rapat Biar Mama Bisa Ngobrol Dengan Tenang Betul Enggak Iya Padahal Kita Gak Tahu Itu Menusak Mata Anak Kita Coba Sekarang Kalau Orang Gak Erti Enggak Ada Persiapan Untuk Menjaga Dulan Itu Sampai Gapan Anak Kecil Loh 5 Tahun Sekutang Di depan Kaca Mata Semua Mengenai Kenapa Sekarang Gak Beda Sama Zaman Kita Ya Bagus Ya Kita Anak Kecil Kecil Jalan Sekarang Cuma Satu Orang Pake Kacamata Tapi Sekarang Lihat Anak Kecil Minus 5 Minus 8 Minus Begini Kita Sendiri Yang Merusah Anak Kita Sebetulnya Tanpa Kita Sadari Dan Kita Merusah Tapi Kita Tidak Memberikan Antisipasinya Tapi Kalau Kita Katakan Jelaskan Dengan Sultana Mereka Bilang Apa Muah Nya Luar Biasa Kita Coba Jelaskan Mereka Mereka Ngomong Muah Nya Tapi Kalau Kita Pilih Handphone Yang Mahal Kita Bisa Kasih Antigores Kita Bisa Kasih Kesik Supaya Apa Supaya Tidak Tidak Usah Kenapa Mata Kita 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 Lidungi Itu Yang Saya Seringkali Nangis Mata Kita Itu Kayak Budak Tapi Tidak Pernah Dilindungi Saya Cuma Mau Buka Pemikiran Kita Sedikit Aja Jadi Betapa Pentingnya Es Sultana Itu Buat Kita Jadi Semoga Saya Menjelaskan Ini Bisa Membuka Mata Hati Kita Bagaimana Kita Sayang Ke Orang Yang Kita Dekat Terutama Ke Keluarga Kita Jadi Mulai Sekarang Memang Awalnya Es Sultana Itu Mahal Tapi Kalau Sudah Dapat Dapat Tabungannya Masuk Terus Yang Mahal Nah Terus Es Sultana Kita Minum Lagi Kenapa Saya Bilang Bagus Disamping Kita Tahu Komposisinya Kegunaannya Kita Harus Tahu Bahwa Es Sultana Yang Kita Minum Itu Hasil Proses Ionisasi Dan Pemurnian Kalau Teknologi Jepang Kita Akui Teknologinya Sangat Tinggi Oleh Sebab Itu Pada Saat Es Sultana Itu Kita Konsumsi Dia Masuk Ke Pencanaan Kita Langsung Masuk Usus Lanus Langsung Dia Pergi Ke Pemuli Darat Jadi Tidak Dicerna Kita Mencana Makanan Jadi Cara Kerjanya Seperti Itu Langsung Karena Dia Proses Ionisasi Dan Pengurnian Makanya Langsung Ke Pemuli Darat Kalau Langsung Ke Pemuli Darat Maka Dia Sampai Ke Pemuli Darat Yang Paling Kecil Yaitu Mata Kita Ini Hebatnya Karena Dia Di Ionisasi Jadi Bisa Masuk Ke Pemuli Dan Yang Maling Kecil Nah Terus Ada Penelitian Setelah 20 Menit Kita Konsumsi Dia Masuk Pencanaan Terus Kalau Setelah 40 Menit Dia Masuk Anggarkan Tubuh Begitu Cepatnya Karena Itu Proses Ionisasi Dan Pemurnian Dengan Teknologi Dari Jepang Terus Lagi Saya Mau Ini Kasih Tahu Cikulang Sedikit Ada Ini S-Ultine Kita Minum Ini S-Ultine Sungguh Sungguh Benar-benar Bagus Bukan Hanya Kualitasnya Tandungannya Komposisinya Tapi Hasil Daripada Kita Dapatkan Sarinya Itu Sangat Bagus Kualiti Kontrolnya Itu Sangat Bagus Kenapa Kualiti Kontrolnya Sangat Bagus Karena Saya Dapat Jebolan Sedikit Jadi Di Jepang Itu Dipagetnya S-Ultine Ini Begitu Wartel Itu Mau Diproses Itu Kualiti Kontrolnya Itu Benar-benar Diteritik Dari Sepuluh Tomat Cuma Diambil Satu Riji Padahal Cantiknya Luar biasa Itu Tomat Tapi Karena Kualiti Kontrol Itu Menentukan Jadi Banyak Sekali Yang terdua Begitu Dengan Wartel Wartel Import Disini Nomornya Motor Import Seperti Itu 20 3 4 Bici Yang Diam Jadi S-Penguntian Yang kita Minum Ini Benar-benar Bagus Kualitasnya Oke Punya Jadi Kita Minum Tidak Takut Tidak 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 Karena Nanti Kontrolnya Memang Super Bagus Belum Lagi Satu Hal Lagi Bagus Nya Adalah Orang Jepang Itu Aneh Ya Salah Dikin Dibuang Sudah Jadi Nih Udah Apa Kualitas Kontrolnya Udah Oke Begitu Kelebihan Kegedean Satu mili Buang Bentuknya Beda Buang Terlalu Terlalu Lanjong Buang Terlalu Jelit Buang Hebat Ya Jadi Yang kita Minum Itu Bukan Hal Yang biasa Makanya Kalau Hargan Satu Juta Setengah Terima Mentah Mentah Karena Kualitasnya Bagus Kita Ajar Pertangan Tua S-Multena Barang Yang Bagus Pasti Ya Ada Harganya Nggak Mungkin Kita Beli Barang Bagus Harganya Murah Jadi Punya Kita Tua S-Multena Itu Bukan Barang Murahan Benar Benar Bagus Ya Ini Tapi Yang Saya Katakan Dengan Blue Light Dan UV Jadi Kalau Kita Makan Terus S-Multena Itu Kepulit Kita Bagus Supaya Kita Kalau Kena Sinamat Hari UV Itu Nggak Masuk Tumpu Kita Blue Light Tadi Sudah Saya Jelaskan Ya Jadi S-Multena Itu Bisa Mencegah Blue Light Itu Masuk Kalau Kita Konsumsi Terus Sehingga Terjadi Lapisan Berwarna Kuning Di Mata Kita Jadi Seperti Ini Orang Sehat Orang Sakit Membutuhkan S-Multena Orang Apa Orang Hamil Nah Ini Kesaksian Lagi Untuk Ibu Hamil Ibu Hamil Saat Dia Hamil Mengkonsumsi S-Multena Pada Saat Dia Melahirkan Kualitas Air Susunya Susu Luar Biasa Berwarna Kekunin Kuningan Bagus Banget Itu Jadi Dianjurkan Bagi Yang Hamil Ya Untuk Mendapatkan Kualitas Air Susu Yang Bagus Dan Kalau Ibu Yang Melainkan Dengan Seksio Sesaria Sedikit Itu Lukanya Cepat Kering Kemarin Saya Ngobrol Sama Bidang Siapa Itu Yang Dari Papua Sama Satu Lagi Bidang Bunda Margareta Sama Satu Lagi Yang Ibu Dia Bagus Dan Itu Terjadi Pada Suami Sanya Suami Sanya Ketiba Mesin Di Kalimantan Kelingkinya Adu Saya Seluruh Minim Sementena Keringgi Cepat Sekali Memang Betul Memang Betul Terus Ada Satu Lagi Kesaksian Kemarin Ada Saya Sekitemu Lagi Ternyata Sementena Ini Luar Biasa Bagi Bapak Bapak Yang Tidak Bisa On Eh Tau Tidak Bisa On Komputer Minum Sementena On Lagi Waduh Bagaimana 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 Jadi Sementena Ini Super Super Luar Biasa Ya Nah Ibu Nyusui Balita Balita Kenapa Kita Kasih Minum Sementena Karena Itu Tadinya Kita Suka Kasih Handphone Terus Kita Makan Makan Sembarangan Kelelahan Stress Kurang Tidur Polusi Manula Perang Sakit Jadi Semua Orang Butuh S Sementena Sekali Sementena Itu Sementena Membangga Gakir Kita Karena Sementena Sudah Diakui Oleh 6.600 Dokter Di Jepang Sertifikat Bagus Sertifikat Keamanan Ban Baku Terus Maligot Adalah Yang Premium Yang Bekerjasama Dengan Perusahaan Kemin Kita Bisa Lihat Disini Ini Mana Yang Kita Pilih Saya Sudah Jelaskan Begini Banyak Sekarang Tinggal Kita Sendiri Yang Menentukan Masa Tua Seperti Apa Yang Kita Ininkan Kita Sudah Tahu Pencegahannya Dimana Akibatnya Apa Nantinya Mana Kita Pilih Kita Mau Menunggu Sakit Pilih Pilih